Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat sahabat-sahabat subscriber para pemirsa youtube di seluruh tanah air. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rizki, serta dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ASP TV yang insyaallah pada edisi kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan pengetahuan hukum dan topik ulasan kita atau topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini akan mengulas atau membahas isbat nikah kontensius. Apa itu isbat nikah kontensius dan seperti apa aturan yang mengatur terkait dengan isbat nikah kontensius. Untuk mengetahui jawabannya seperti apa silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum dilanjutkan tentu jangan lupa bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ASP TV silahkan untuk subscribe channel ASP TV dengan cara klik tombol merah di bawah video ini yang bertuliskan subscribe. Baik sahabat-sahabat semuanya para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Langsung pada pokok pembahasan ataupun juga ulasan kita pada kesempatan kali ini yang akan membahas atau mengulas terkait dengan isbat nikah kontensius. Dimana isbat nikah kontensius ini ditempuh bagi mereka untuk menyelesaikan misalkan masalah perceraian kemudian masalah warisan dimana salah satu pihaknya sudah meninggal dunia. Ya misalkan pasangan suami istri yang sebelumnya belum memiliki buku nikah atau misalkan pernikahannya belum tercatat di kantor urusan agama yang beragama Islam tentunya. Kemudian salah satu meninggal dunia misalkan suami istri bisa menempuh ataupun juga mengajukan permohonan isbat nikah yaitu isbat nikah kontensius. Kemudian terkait dengan isbat nikah ini yang berhak untuk mengajukan isbat nikah kepada pengadilan agama yaitu merujuk kepada pasal 7 ayat 4 kompilasi hukum Islam. Dimana yang berhak untuk mengajukan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak kemudian juga wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Ya itu adalah pihak yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah kontensius. Kemudian berdasarkan isbat nikah itu sendiri, isbat nikah itu sendiri diajukan untuk apa? Biasanya atau mayoritas isbat nikah itu diajukan untuk penyelesaian beberapa masalah atau perkara. Misalkan perceraian, yang pertama untuk menyelesaikan masalah perceraian. Misalkan suami dan istri yang menikah dan tidak tercatat di kantor urusan agama dan juga belum memiliki buku nikah, kemudian terjadi masalah rumah tangga, terjadi perselisihan, pertengkaran, ataupun alasan-alasan lain untuk terjadinya perceraian. Kemudian ingin diajukan ke pengadilan agama agar perceraiannya diajukan secara formal dan mendapatkan akta cerai. Nah sedangkan dia nikahnya tidak tercatat atau belum tercatat. Dapatkah dia mengajukan perceraian? Dia dapat mengajukan perceraian dengan syarat harus mengajukan terlebih dahulu yang namanya isbat nikah. Ya itu adalah isbat nikah sekaligus perceraian, perkara yang diajukan ke pengadilan agama. Kemudian yang berkaitan dengan pernikahan yang tidak tercatat dan dilakukan sebelum tahun 1974. Mungkin orang tua kita ataupun juga orang-orang yang menikah di tahun 1974 ke bawah, sebelum 1974 itu belum ada yang namanya pencatatan nikah dan belum ada yang memiliki buku nikah. Nah maka dia dapat mengajukan isbat nikah. Kemudian juga untuk pernikahan yang tidak tercatat setelah tahun 1974 dan tidak melanggar undang-undang. Itu juga dapat mengajukan isbat nikah. Nah kemudian kita kembali kepada isbat nikah kontensius. Ya isbat nikah kontensius ini juga tidak jarang kita temukan di pengadilan-pengadilan agama. Di mana salah satu pihak yang meninggal atau misalkan ahli warisnya itu dapat mengajukan permohonan isbat nikah kontensius. Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, misalkan istrinya yang meninggal dunia terlebih dahulu, ataupun juga suaminya yang meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian pernikahannya belum tercatat, maka ahli warisnya dapat mengajukan isbat nikah kontensius kepada pengadilan agama. Kemudian salah satu contohnya, misalkan salah satu contoh jika suami meninggal, jika suami meninggal siapa yang dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama. Nah maka disini yang berhak yaitu adalah yang masih hidup dari ahli warisnya atau juga pasangannya. Nah itu yang dapat mengajukan isbat nikah kontensius. Misalkan ada perkara terkait dengan warisan, ya ini pernah juga terjadi di mana ada suatu perkara terkait dengan warisan. Yang meninggalkan harta warisan tersebut adalah seorang ayah. Dan pernikahannya dengan istrinya, ya almarhum ini dengan istrinya, belum tercatat di kantor urusan agama, ya belum memiliki buku nikah. Kemudian untuk mengurus perkara warisan tersebut, tentu diperlukan bukti-bukti yang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara warisan. Salah satunya adalah buku nikah. Nah kemudian terkait dengan orang tuanya tadi yang tidak memiliki buku nikah, tentu ini menjadi hambatan. Oleh karena itu, si ahli waris dapat terlebih dahulu mengajukan isbat nikah kontensius, agar nanti pengadilan agama memerintahkan kepada pihak kantor urusan agama untuk mencatatkan pernikahan almarhum dengan istrinya tadi, ya yang masih hidup. Dan buku nikahnya tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa perkara warisan tersebut atau misalkan ahli warisnya tersebut adalah memiliki hak waris dari almarhum, yang mana almarhum adalah benar orang tua daripada ahli waris dan suami istri, ya berstatus sebagai suami istri yang tercatat di kantor urusan agama. Itu sahabat-sahabatku semuanya, ya. Ulasan singkat yang berkaitan dengan isbat nikah kontensius. Jadi kesimpulannya, isbat nikah kontensius itu isbat nikah yang diajukan kepada pengadilan agama yang mana salah satu pihak sudah meninggal dunia, baik itu suami maupun itu istri. Nah, itu yang dapat mengajukan isbat nikahnya berdasarkan pasal 7 ayat 4 kompilasi hukum Islam adalah suami atau istri, anak-anak dari pernikahan suami istri tersebut, kemudian juga wali nikahnya pun bisa mengajukan isbat nikah kontensius, dan juga pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Nah, itu ulasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan isbat nikah kontensius. Mungkin diantara pemirsa ada yang memiliki pertanyaan terkait dengan bagaimana tata cara pengajuan isbat nikah kontensius di pengadilan agama, silakan menghubungi nomor kontak yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Silakan sampaikan kritik saran dan juga komentar positifnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, saya Advokat Bungone mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua yang telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.